Berikutnya banjir dan longsor terjadi di 30 titik di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat hingga menyebabkan satu warga meninggal dunia akibat tertimpa longsoran tanah. Sementara dari Lumajang, Jawa Timur, Gunung Semeru yang sempat erupsi pada Senin diketahui kini masih berstatus siaga. Meski begitu, aktivitas warga desa setempat terpantau normal. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Pohon terbesi berusia puluhan tahun setinggi 20 meter tumbang dan menutupi seluruh jalan raya Serang, Jakarta atau di dekat terminal Pakupaten Serang, Banten pada Selasa. Pohon besar ini tumbang akibat hujan deras dan angin kencang serta kondisi pohon yang sudah lapuk. Akibatnya seluruh kendaraan tak bisa lewat hingga terjadi kemacitan panjang. Petugas gabungan dan warga setempat pun berusaha mengevakuasi pohon selama kurang lebih satu jam. Petugas mengimbau masyarakat yang melintas agar lebih berhati-hati, terutama di tengah cuaca buruk saat ini. Banjir dan tanah longsor terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat hingga memutus jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Riau, tepatnya di kilometer 17 Jalan Raya Payakumbu, Riau, terjadi pada Selasa. Bupati 50 Kota menyebut longsor terjadi di 30 titik dan sepanjang 50 meter jalur amblas. Selain itu, akibat bencana alam ini, satu orang meninggal dunia tertimpa longsoran tanah. Kini masyarakat setepat diimbau untuk melewati jalur alternatif di kiliran jauh Kabupaten Sijunjung, meski memakan waktu lebih lama dari jalur semestinya. Pasca erupsi mengeluarkan awan panas Senin lalu, Gunung Sumeru pada Selasa siang diketahui masih fluktuatif. Menurut keterangan warga di desa penanggal Candi Puralu, Majeng, Jawa Timur, Gunung Sumeru kini tertutup kabut. Meski khawatir terjadi banjir lahat dan letusan, aktivitas warga di desa sekitar gunung pun tampak normal. Petugas BPPD mencatat pada Selasa, Gunung Sumeru mengalami 13 kali letusan sehingga mengimbau warga sekitar untuk tetap waspada. Lantaran Gunung Sumeru hingga kini masih berstatus siaga.